Halo Sob, selamat datang di channel Tongrongan Film. Oke Sob, lama tak berjumpa. Semoga kalian tidak lupa. Dan jangan lupa untuk makan Sob, karena tubuh butuh asupan. Jangan lupa untuk mencintai, karena hati butuh bidadari. Cukup sudah bacot dari saya. Langsung saja kita menuju alur ceritanya. Jackie Doll Di awal film, kita diperlihatkan sebah kota yang berisikan robot yang dipekerjakan oleh manusia. Di sisi lain, terlihat anak perempuan bernama May bersama ibunya. Mereka akan menghadiri konferensi pers robot yang megah. May yang tak menyukai robot membuatnya menyalahi aturan, sehingga dia tidak sengaja masuk ke dalam ruangan rahasia. Di tempat ini, May melihat robot yang belum aktif, yang sedang dirancang secara rahasia oleh Profesor Tanner. Ketika Profesor Tanner pergi, May menyatuh robot tersebut, sehingga membuat mesin-mesin bekerja dan memasang komponen-komponen robot. Robot tersebut lalu aktif dan dapat berbicara dengan May. Robot itu mencoba menyapa May, namun robot petugas datang dan membawa May kepada ibunya. Sementara ibunya sedang melihat Justin, yang merupakan seorang penemu robot, dan sedang memperkenalkan robot barunya. Para penonton sangat gembira ketika mereka mengetahui bahwa Justin akan memberikan robot tersebut secara gratis. Justin lalu menghampiri Profesor Tanner. Lalu Profesor Tanner mengatakan, jika robot tersebut masih dalam masa pengembangan. Untuk itu, sebaiknya robot tersebut tidak diedarkan, untuk berjaga-jaga dengan keamanan. Namun Justin tak mendengarkan kata-kata Profesor. Profesor lalu berlari ke labnya, seketika dia menjadi panik ketika melihat robotnya sudah tidak ada di sana. Ternyata robot itu keluar, dia berniat untuk mengembalikan tas milik May. Di perjalanan, dia diadang oleh robot petugas, dan terjadilah kekacauan di situ. Robot petugas lalu menembakkan rudal ke arahnya, dan membuat robot ini terjatuh. Hal ini membuat kerusakan fatal pada sistem memorinya. Scene kemudian beralih pada May, yang sedang bermain bola. Tiba-tiba Greenwood datang dan membulinya. Mereka juga menyerang May dengan menggunakan robot. Hal ini membuat May semakin membenci para robot. Saat sampai di rumah, May kesal dengan ibunya, karena dia tidak pernah diperhatikan. Bahkan ibunya lebih asik bermain dengan robot barunya tersebut. Di sisi lain, kita di belakang robot mendaping Profesor yang sedang mencari jejak robot Profesor yang kabur tadi. Ternyata robot tersebut sudah menemukan May dan mengembalikan tasnya. Tidak mengucapkan terima kasih, May malah menyuruh robot tersebut untuk pergi dari sini. Tiba-tiba, datang robot sikat gigi, yang memaksa May untuk menyikat giginya. Melihat May yang terancam, robot Profesor lalu menembak robot sikat gigi tersebut. Hal ini membuat May terkesan. Dia lalu membuat kesepakatan dengan robot tersebut. Kemudian, May menyuruh robot itu untuk tinggal di gudang rumahnya. Di tempat lain, produksi robot G6 sedang diperbanyak. Karena Justin ingin di setiap rumah memiliki robot G6. Ternyata ketika robot ini marah, dia akan bisa meledakkan dirinya sendiri. Dan itulah, dia membuat Profesor sangat khawatir. Justin kemudian berpindah pada May dan robotnya yang berada di lapangan. Biar mudah, kita namai saja dengan Joe Head. May berniat balas dendam pada Greenwood dan robot G6-nya. May lalu menyuruh Joe Head untuk menembak salah satu robot tersebut. Ia membuat Greenwood dan teman-temannya ketakutan. Dan dari sinilah, awal persahabatan mereka dimulai. Sejak itu juga, May terus menajak Joe Head pergi dan menyuruhnya untuk menghancurkan robot-robot yang lain. May juga tidak lupa untuk mereset memori Joe Head agar sistemnya tidak rusak. Saat di malam hari, ketika May dan Joe Head pulang ke rumah, tiba-tiba Joe Head membunyikan suara peringatan. Joe Head mencoba untuk menyembunyikannya, namun May menyuruhnya untuk jujur. Joe Head lalu mengatakan yang sebenarnya, bahwa dia mengalami kerusakan sistem pada memorinya. Dan jika memorinya penuh, dia akan mengalami riset ulang sistem. May lalu membantu Joe Head untuk menghapus beberapa memorinya. Di sisi lain, Justin sedang menghadir sebuah takso di acara TV. Robot membawa acara, lalu menanyakan perihal robotnya yang telah membuat kekacauan di kota. Namun Justin mengaku bahwa robot tersebut bukan miliknya. Kemudian terlihat bahwa Profesor Tanner sedang dikeskap oleh Justin. Profesor diancam Justin bahwa dia akan membunuhnya. Jika dia tidak mengaku bahwa dia telah membuat robot canggih tanpa sepengetahuannya. Karena sudah terdesak, Profesor pun mengakuinya dan berjanji akan mencari dan menghancurkan robotnya tersebut. Justin berpindah pada May dan Joe Head. Dia meminta Joe Head untuk menghancurkan robot Y6 dan memukul Green World. Namun Joe Head menolaknya, hal itu yang membuat May marah dan memilih pergi. Di sisi lain, Tanner berhasil menemukan robotnya yang sedang bersama May. Di malam harinya, memori penyimpanan Joe Head mulai penuh. Dia harus mirisat kembali penyimpanannya. Karena ingatan bersama May sangat berharga, Joe Head memilih untuk mengapus sistem kendali senjatanya. Dan otomatis, Joe Head kini tidak memiliki senjata lagi. Kemudian terlihat May yang sedang berada di atas gunung. Lalu Joe Head datang dengan membawa sebuah hadiah. Hadiah tersebut adalah sebuah foto ketika May masih kecil dan bersama dengan kedua orang tuanya. Karena itu, May dan Joe Head berteman kembali. Setibanya di rumah, ia terkejut ketika melihat Profesor Tanner berada di rumahnya. Profesor Tanner lalu mengatakan jika robot ini dibuat untuk menghentikan kejahatan dari Justin. Namun ternyata, Justin berada di situ dan mendengar pembicaraan mereka. Justin lalu mengakui jika dia meledakan robot Y6 dan seketika orang-orang akan mati. Kemudian, robot Justin menyerang Joe Head. Karena sudah tidak memiliki senjata, Joe Head hanya bisa mengendari serangan. Tapi ibunya May dibawa kabur oleh Justin. Joe Head tidak bisa berbuat apa-apa. Beruntung mereka berhasil kabur. Namun di sini May marah pada Joe Head. Karena dia tidak menolong ibunya. Joe Head lalu menjelaskan. Setelah dia telah menghapus memori kendali senjatanya. Dan lebih memilih untuk menyimpan memori kenangan bersama May. Tidak menerima penjelasannya. May lebih memilih untuk pergi menyelamatkan ibunya sendiri. Joe Head tak tinggal diam. Dia lalu menyusul May. Joe Head berusaha agar May memaafkannya. Namun May belum bisa memaafkan Joe Head. Tiba-tiba mereka terkepung. Joe Head dan May lalu berlari. Tidak sengaja, dia bertemu dengan Profesor Tanner dan ibunya yang terikat. Namun Justin datang. Lalu melenyapkan Profesor dengan sekali tembak. Joe Head mencoba melindungi May. Dengan mendorong Justin sampai jatuh ke stadion. May lalu menyusul Joe Head dengan robot milik Justin. Joe Head memukul Justin hingga bubatnya terpental. Joe Head lalu mencoba melawan robot Justin yang lebih besar. Sementara May menyelamatkan ibunya. Namun Justin lalu datang dan mengatakan. Jika dia akan menghancurkan seluruh warga dengan bom yang telah dipasang pada robot Y-6. Namun Justin tidak menyadari. Jika semua perkataannya telah direkam dan dilihat oleh semua orang. Ternyata Justin adalah sebuah robot yang dikendalikan oleh robot jahat. Dia mengaku jika dia telah membunuh Justin lalu mengambil tubuhnya untuk dijadikan sebuah robot. Robot jahat tersebut kemudian mengaktifkan bom yang berada di setiap robot Y-6. Semua orang yang tahu menjadi ketakutan. Sementara Joe Head bertarung dengan robot jahat tersebut. Namun robot jahat yang semakin kuat membuat Joe Head terlempar sampai keluar stadion. Joe Head yang melihat May dalam bahaya. Lalu meriset ulang sistemnya, memorinya dan Joe Head segera menolong May. Joe Head lalu kembali bertarung dengan robot jahat tersebut. Full sistem reset, successful. Namun sayang Joe Head kehabisan waktu. May yang kesal lalu memukul robot jahat tersebut dengan sebuah besi. May yang melihat Joe Head mati membuatnya menjadi sedih. Keajaiban lalu datang dan membuat Joe Head kembali hidup. Setelah itu, kini kehidupan May menjadi berubah. Dia memiliki banyak teman. Setelah itu, film pun... Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax